KERIS SEMAR KERIS SEMAR KERIS SEMAR Menguak rahasia keris semar yang melegenda. Pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang keris pusaka semar, yaitu keris gandiknya terukir semar atau keris yang berbentuk semar. Keris semar selalu dikaitkan sebagai pegangan ampuh untuk pengasihan. Tak heran beragam jenis keris semar bermunculan mulai dari aksesoris keris perdukunan keris semar mini yang terbuat dari kuningan, keris kodian motif semar yang dibuat seperti tombak yang diproses sepuh, dan beragam keris semar yang mudah ditemui di lapak-lapak yang jualan keris atau aksesoris perdukunan. Keris semar ini ada yang memberi bumbu hodam aktif, bertuah, bahkan katanya hasil tarikan dari alam gaib. Dari semua keris semar menyatakan hasil ampuh untuk urusan pengasihan, pemikat cinta, dan sebagainya. Hal ini terkait dengan mitos yang dihubungkan dengan ajian semar mesem yang melegenda. Memang jika ditelisik secara esoteri atau ranah ilmu gaib, setiap benda apapun bisa diisi atau ditransfer dimasuki kekuatan gaib. Bahkan benda apapun bisa memiliki kekuatan ajian semar mesem, tetapi untuk lebih greng dan terkesan ampuh disesuaikan dengan wujud bentuk benda berupa keris semar. Tak heran banyak ditemui orang memiliki keris semar sebagai piandel atau jimat. Apa sih mantra mengaktifkan keris semar? Berikut ini kita tampilkan mantra semar mesem versi original yang mungkin tidak pernah anda dengar atau temukan di tempat lain, sebab mantra sinengker ini ijasah langsung dari maha guru keilmuan kejawen. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat bosku yang belum subscribe monggo untuk subscribe agar channel ini makin berkembang. Buat bosku yang suka silahkan like dan bisa di-share atau sebarkan link channel omah keris salah tiga agar berbagi informasi yang bermanfaat buat pecinta atau san aji. Kita lanjut lagi bosku, terkait mantra untuk mengaktifkan keris semar sebagai berikut, Mantra ini dibacakan sebanyak 40 kali jika mau mengisi keris semar agar aktif powernya. Taruh keris semar di atas bunga setaman dan asapi dengan dupa gaharu atau cendana. Kemudian olesi minyak melati keraton. Lakukan hal ini setiap malam Jumat Kliwon. Jika rutin tujuh malam Jumat Kliwon, jika bosku mau gunakan cukup bacakan mantra-nya sekali dan tujukan pada siapa agar orang memiliki welas asih pada bosku. Tetapi ingat bosku, keris semar bagus untuk urusan pergaulan, disukai, dicintai, meluluhkan hati, dan sebagainya, tetapi dengan memiliki keris semar jika bosku mengejar urusan harta, urusan karir, urusan bisnis, dan sejenisnya, tidak disarankan sebab semar identik Nerimo Ing Pandum, jadi tidak bisa mengantar bosku menjadi sukses atau kaya raya. Itu efek samping keris semar yang selama ini tidak diketahui banyak orang. Hal ini kembali pada percaya tidak percaya, sebab ini rana esoteri, semua itu pemilik yang bisa merasakannya. Sungguh syahdu jika membahas soal misteri dan esoteri, tentu tiada habisnya. Semoga kawru ini, bermanfaat untuk bosku dalam menambah hasanah seputar keris atau tosan aji atau benda mistik. Bersama Oma Keris Salatiga kita Sinau bareng mengenal kearifan lokal terkait budaya tosan aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya tosan aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu.